Telepon seluler atau ponsel merupakan salah satu dari perkembangan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, fungsi ponsel sekarang tidak lagi hanya sebagai alat komunikasi biasa, tetapi juga dapat mengakses internet, pesan SMS, bermain game, berfoto, dan juga saling mengirim data. Selain memudahkan dalam berkomunikasi, terdapat pula dampak negatif akibat menggunakan ponsel. Beberapa ada yang beranggapan ponsel adalah teman yang paling setia dan menyenangkan bagi pemiliknya, sehingga banyak di antara kita yang terus-terusan asyik bermain ponsel. Tanpa terasa, itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap para pengguna ponsel, atau malah menimbulkan kejadian-kejadian yang konyol. Berikut ini, On The Spot merangkumnya dalam 7 kejadian konyol karena ponsel. Beginilah jadinya jika Anda terus asyik bermain ponsel di dalam toilet. Seorang pria asal Jejang, Tiongkok ini sedang asyik bermain ponsel dan tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Karena tidak rela ponselnya hilang begitu saja, ia pun mencoba untuk meraihnya dengan tangan. Sayangnya, tangan pria ini malah tidak bisa dilepas dan terjepit di dalam lubang toilet. Akhirnya tim penyelamat datang untuk menolongnya, tetapi ternyata melepaskan tangan pria ini tidak alas sebentar. Tim penyelamat menghabiskan waktu hampir satu jam. Walaupun berhasil keluar, tangan pria tersebut mengalami sedikit memar dan luka ringan. Tak jelas juga apakah pria ini mendapatkan kembali ponselnya atau tidak. Seorang pria tersangkut tepat di lubang selokan, dari kepala hingga pinggang pria itu masuk ke dalam selokan. Kejadian itu terjadi saat Jared Medeiros, yang berusia 21 tahun, nekat mengambil ponselnya yang terjatuh. Jared mengaku saat itu ia sedang berjalan menuju ke rumah temannya, lalu tiba-tiba beberapa pria datang dan menyerangnya tanpa alasan hingga terdapat beberapa luka memar di mukanya. Ponselnya pun ikut tercebur ke dalam selokan, lalu tanpa berpikir panjang, Jared segera mengambil ponselnya itu. Namun tubuh Jared tersangkut, setelah 40 menit ia berteriak minta tolong, salah seorang gadis berhasil menemukannya. Sambil menahan tawa, gadis ini mencari pertolongan. Akhirnya petugas pemadam kebakaran berhasil menolong nyawa pria malang itu keluar dari selokan. Kebiasaan bermain ponsel saat berkendaraan, bahkan juga saat jalan kaki, sepertinya tidak bisa dihilangkan meskipun sudah ada larangannya. Seperti kejadian yang satu ini, yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Gadis remaja cantik di Cina menjadi pemberitaan utama setelah kakinya terjepit jeruji besi selokan. Insiden itu terjadi ketika dia berjalan sambil sibuk mengetik pesan singkat atau SMS di ponselnya, yang akhirnya kaki wanita kurus ini harus terjepit di antara tralis besi yang lebaran kira-kira 10 cm. Orang-orang di sekitar jalan mencoba untuk menolongnya, tapi tidak ada yang berhasil. Gadis itu menjadi salah tingkah. Di satu sisi, dia menahan malu karena ulahnya, tapi di sisi lain, ia kesakitan dan membutuhkan pertolongan. Setelah menunggu sekitar 45 menit, akhirnya dia dapat ditolong oleh petugas pemadam kebakaran. Beruntunglah, kaki wanita ini hanya sedikit tergores dan sedikit membar. Seorang saksi mata menceritakan ekspresi gadis remaja cantik itu yang menahan malu. Ia terus menutupi wajahnya ketika orang-orang berkumpul di sekitar jalan. Wah, pemirsa, kebayangkan malunya seperti apa? Selanjutnya, seorang wanita di Inggris asa Birmingham bernama Laura Safe. Wanita ini tengah asyik mengetik SMS untuk kekasihnya sampai-sampai tercebur ke dalam kolam. Kejadian malu ini ternyata terekam oleh sebuah kamera CCTV yang berada tidak jauh dari kolam. Dalam rekaman, Safe terlihat sedang menuruni anak tangga sambil mengetik SMS di ponselnya. Terlihat juga pandangan Safe tidak berpindah dari layar ponselnya itu, sehingga membuatnya tidak mampu menyadari keberadaan kolam besar yang terletak persis di depannya. Wanita itu pun mengaku bahwa ia tidak tahu kemana dia akan pergi. Safe mengira kanal tersebut masih bagian dari jalanan, sehingga tanpa ragu ia menginjak tempat tersebut. Sebelum jatuh, Safe sempat mendengar seorang pria yang berjalan di sebelahnya berteriak berhenti. Namun peringatan tersebut sudah terlambat. Safe akhirnya harus berendam malu di kolam berisi air dingin tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat berbend ponsel di jalan. Berhentilah terlebih dahulu apabila Anda sedang ingin membuka dan mengirim pesan SMS. Entah apa yang didipikiran pria asal Tiongkok ini. Dia mengalami kecelakaan saat sedang mengandari sepeda motor. Sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Tetapi setelah kecelakaan itu, ia malah justru santai memainkan ponsel sambil terkapar di tengah jalan. Menurut saksi mata, motor tersebut bertabrakan dengan sebuah mobil di perempatan yang ramai di kota Changsha. Motor itu terguling. Sang pria dan sejumlah barang yang sedang dibawanya berserahkan di jalan. Bukannya segera bangun dan pindah dari lokasi kecelakaan, ia malah justru terkapar di tengah persimpangan sambil memainkan ponsel. Begitupun saat polisi tiba, pria ini mengatakan bahwa ia menolak bangun karena sedang menunggu ambulans. Akibat tak mau ditolong dan tergeletak di jalan, lalu lintas di sekitarnya pun menjadi macet parah. Setelah ambulans datang, ia pun dibawa ke rumah sakit setempat. Hmm, ada-ada aja. Seorang aktor popan atas Hollywood, Alec Baldwin, diminta untuk keluar oleh pramugari pesawat karena bermain game di ponselnya sebelum pesawat lepas landas. Mantan suami Kim Basinger ini mengaku tengah asyik bermain game online tentang menyusun kata saat petugas menegurnya. Setelah Baldwin menolak untuk mematikan ponsel dan diminta untuk meninggalkan pesawat oleh petugas, aktor ini langsung emosi memaki pramugari lalu membanting pintu toilet. Merasa tidak terima, Baldwin juga langsung mengadu di akun Twitternya dan menuliskan bahwa petugas penerbangan mengusir dia karena bermain game itu di pesawat. Tidak tinggal diam, segera mas kafe penerbangan itu menjawab keluhan Baldwin melalui Twitter dengan mengatakan akan mengecek insiden tersebut. Hal itu merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan bila pesawat sebelum tinggal landas dan mendarat bila mewajibkan penumpang untuk mematikan telpon genggap, laptop, dan alat elektronik lainnya. Nasib sial yang menimpa pria asal Oklahoma ini setidaknya dapat memberikan kita pelajaran. Pria asal Oklahoma Amerika Serikat itu sedang asyik bermain dengan ponselnya sambil berjalan. Pria itu berama Tim Malone. Ia hampir saja celaka. Tanpa disadari, dia menginjak seekor ular. Karena dininjak, ular itu kemudian mengamuk dan memberikan satu gigitan di kaki Tim Malone. Beruntung, ular yang menggigit pria yang kesehariannya berprofesis bagi DJ itu tidak berbisa. Kendati demikian, Malone harus segera mendapat perawatan dari tim medis di rumah sakit. Peristiwa yang dialami Tim Malone itu tertangkap kamera CCTV toko belanja yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Malone mengaku tak habis pikir, seekor ular itu berada di sebuah trotoar. Ular itu berimigrasi dari sebuah perkebunan untuk mencari tempat yang lebih hangat. Pemirsa atulah tadi beberapa kejadian konyol karena ponsel, Fatsy on the spot. When you come around, I know you're still green girl, I thought you were seen girl, always on the spot.